Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Gagal menang, Divaldo Alvis semprot pemain tim Macan Putih. Kemarahan dan rasa frustasi Divaldo Alvis, sudah mulai memuncak. Pelatih tim Macan Putih itu mengatakan, ada pemainnya yang tidak siap bermain di Liga 1. Semprotan sang pelatih keluar dalam press conference, seusai pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Ia mengatakan, beberapa pemain yang diharapkan performa apiknya di setiap pertandingan, malah bersikap sebaliknya. Saya kira, memang pemain belum siap untuk Liga 1. Dan saya harus jujur, sikap pemain yang masuk, harus lebih dari itu, kata Nahkoda asal Portugal itu. Divaldo Alvis memang tidak mengatakan, siapa pemain yang dimaksud tersebut. Akan tetapi, ia mengganti 5 pemainnya di babak kedua. Ada pun yang ditarik keluar, ialah Arshad Yusgiantoro, Fitra Ritwan, Rahel Radiansyah, M. Sabilah, dan juga M. Taufik. Saat ini Persik Kediri masih terpuruk di dasar klasemen. Mereka baru mengantongi 6 poin, dari 6 hasil seri, dan 8 kali kalah. Ini juga menjadi sejarah, di mana tim yang belum bisa mengantongi kemenangan, sejak Liga 1 dimulai. Namun, sang pelatih tidak ingin terus berpikiran negatif, dan ia masih yakin bisa bangkit, dengan semangat juang yang harus diperbaiki. Kami harus perbaiki mental kami. Untuk tadi, mereka juga sudah bermain agak bagus. Namun saya tidak tahu. Mungkin mentalnya kurang bagus, dan kami harus paham juga, bahwa posisi kami sedang tidak bagus. Dan di setiap pertandingan yang kami lalui, kami sangat butuh 3 poin, tegas Divaldo Alvis. Imbang kontra Persebaya, penyelesaian akhir Persik Kediri kembali disorot. Divaldo Alvis kembali menyoroti penyelesaian akhir dari timnya, ketika Persik bermain imbang satu sama kontra Persebaya Surabaya, pada pekan ke-14 Liga 1, di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Divaldo Alvis mengatakan, dirinya cukup kecewa. Karena Persik Kediri gagal mencatatkan kemenangan, meskipun sebenarnya, mereka mampu tampil cukup baik sepanjang pertandingan. Tim kita hari ini bermain imbang. Tapi saya merasa seperti kalah, karena kita mulai bermain bagus, dan memimpin di babak pertama. Tapi, kami kembali harus pulang dengan 1 poin saja. Sebenarnya, tim kita bermain bagus, tapi kendala kami tetap pada finishing. Ada pemain depan yang masih belum siap, untuk bermain di Liga 1, ungkap Divaldo Alvis. Arsitek asal Portugal itu melanjutkan, meski kecewa gagal mengemas poin penuh, dirinya tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya, pada pertandingan tersebut. Meski begitu, ada beberapa catatan penting, yang perlu diperhatikan pemainnya pada pertandingan selanjutnya, yaitu soal mentalitas mereka untuk menjaga keunggulan. Menurutnya, ketika sudah unggul, pemain Persik cenderung lebih memilih bermain aman. Sehingga hal itu menjadi kesempatan lawan, untuk meningkatkan agresivitas serangan, untuk tim Macan Putih. Pada pertandingan tersebut, Persik ke diri sempat unggul lebih dulu, yaitu melalui eksekusi penalti Arthur Felix. Namun setelahnya, Persebaya Surabaya menyamakan kedudukan, berkat gol dari So Yamamoto. Hasil imbang ini membuat Persik ke diri tetap membunuhi posisi juru kunci, untuk klasemen sementara BRI Liga 1, dengan raihan 6 poin dari 14 pertandingan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, mereka masih berada di peringkat ke-10, dengan torehan 17 poin dari 14 laga yang dilalui. Pada laga berikutnya, Persik ke diri bakal menghadapi tantangan klub promosi, yakni Dewa United. Tim Macan Putih berharap agar mereka mampu meraih 3 poin pertamanya, dan menjaga ambisi untuk menjauh dari jeratan degradasi. Dewa United bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Mereka saat ini berada di posisi ke-13, dengan raihan 14 poin. Terima kasih telah menonton!